Halo guys, jumpa lagi di vlog berani berinvestasi bersama si GSMB Securities Indonesia Kali ini bersama saya, Ditya Berdana Sebagai retail estate analis dari si GSMB Securities Indonesia Saya ingin mencapai seperti biasa, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya Oke guys, ada apa sih di tema vlog berani berinvestasi kali ini? Oke, kita ingin ngomongin yang seru-seru juga Tapi juga, ini sangat penting juga sebenarnya Kita ingin ngomongin mengenai langkah-langkah seru menjadi orang sukses Wow, orang yang sukses Bukan kalian aja yang pengen sukses, saya juga pengen Sukses disini lebih ke arah untuk keadaan finansial atau kempuan finansial Nah, kalau udah ngomongin mengenai langkah-langkah yang bisa dilakuin oleh kalian supaya menjadi sukses Nah, tapi juga ada beberapa kalian yang belum tahu nih Nah, untuk menjadi orang sukses secara finansial itu nggak mudah guys Butuh proses disini, tahapan-tahapannya Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan itu bisa saja dari diri kita sendiri Ataupun dari aset yang kita lakukan sebagai aset produktif yang kita lakukan sebelumnya Dari sisi investasinya Semuanya itu sangat mendukung kalian untuk menjadi orang yang sukses secara finansial Mau tahu lebih detailnya, stay tune terus di vlog berani berinvestasi kali ini Guys, jadi sesuai dengan tinggi tadi Jadi, kita ingin ngomongin nih Beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk menjadi orang yang sukses secara finansial Oke, langkah pertama apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kalian bisa fokus pada tujuan kalian ingin memiliki sebuah set edaman atau mimpi ya Saya contohnya, apa rumah? Rumah diambarkan sebagai guru kemakmuran atau keberhasilan seseorang dalam kehidupan Jangan dicapai sesuatu aset yang memang bidang-bidangkan banyak orang Nah, kalian bisa mulai dari situ Kalau kalian ingin punya tujuan rumah, kalian bisa mulai dari sekarang Misalnya kalian mulai bekerja, kalian pengen punya rumah dalam kurang waktu 2 atau 3 tahun ke depan Yaudah, kalian mulai fokus Kalian mulai fokus melakukan investasi dalam mencapai tujuan karya Fokus Kemudian kalau kalian masih kuliah, itu nggak salah juga Kalian mulai bisa juga menjadi pekerjaan sambungannya Di mana kalian akan mendapatkan penghasilan Jadi penghasilan itu kalian mulai Menambuh sedikit demi sedikit Agar mudah-mudahan kalian bisa memayar BP Jadi tujuan investasi memiliki rumah Tadi, tujuan yang fokus pada hal-hal yang besar Dan kedua, ini yang banyak salah Berubah mindset kalian Banyak orang melakukan spending dulu, baru dia saving atau menambuh Itu salah guys Kalian harusnya adalah saving dulu Jadi penghasilan kalian, baru kalian bisa spending Untuk hal-hal yang bisa dilakukan Sebegitu lah Kebanyakan dari cara yang bikin aja Banyak yang pasti berpikir bahwa Ternyata, itu memang gampang dilakuinya Di Bitcoin, kalau misalnya kalian merasakan Di belah bulan atau di akhir bulan Kalian sudah mulai melakukan apa Kalian sudah mulai melakukan bisnis Nah, itu adalah bentuk dari kesalahan Kesalahan langkah yang kalian lakukan di awal Kalau misalnya sudah di belah bulan Kalau misalnya dilakukan Saya melihatnya lebih karena diri sendiri Atau self improvement kalian Misalnya kalian sedang bekerja Nah, kalian berpikir bahwa Oh, kok saya jadi gini aja ya? Ada yang salah gak sih dari saya? Oke, misalnya ada yang kurang Apa yang harus ditambah? Nah, bisa saja kalian mulai mengembangkan skill kalian Entah ini skill kalian mungkin masih lebih gener Kalian bisa tambah jadi intermediate atau advanced Skill yang berhubungan dengan bidang pekerjaan kalian Spesialisasi kalian yang kalian lakukan sekarang ini Karena dengan begitu Itu akan membuka keluar kalian Atau di perusahaan Atau di perusahaan Ataupun kalian akan di akhir oleh pusat lain Tentunya kalau misalnya Kalian akan ada produksi jabatan Oh, kalian di akhir oleh pusat lain Kalian akan mendapatkan gaji dong Nah, dengan kenaikan penghasilan Tentunya kalian akan semakin Karya secara finansial Dan kalian akan bisa memenuhi kebutuhan kalian Tujuan kalian di awal Karena kalian pengennya Tadi self-information Disiplin itu something sekali Untuk keberhasilan kalian Oke Dengan hal seperti itu Kalian akan bisa mencapai tujuan yang kalian lakukan Oke, selanjutnya apa nih? Itu tentunya kan jadi setengah-setengah dong Kalian pengen rumah Atau kalian pengen Beterja Kalian harus di jabatan Pengen self-information Sudah, lakuin dari sekarang Start now Jangan kalian pengen jalan Jangan kalian setengah-setengah Karena kalau kalian setengah-setengah Itu bisa membuktikan Itu menggambarkan Bahwa diri kalian sendiri Memang kurang fokus Terhadap hal yang kalian tunjuk Contohnya nih Misalnya perusahaan Mungkin kan Semangat pengimpin Hanya berfikir Untuk tujuan jangka pendek Nah, kita lihat dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun Mereka pasti punya visi dan visi Mereka punya long goal seperti apa Mereka punya impian Pijian sampai 5 tahun ke depan seperti apa Nah, tentunya Kalau misalnya Kalau kita hanya berfikir Hanya setengah-setengah Kalian berbicara pendek Tentunya kita Akan sulit Untuk berkembang Kita akan kalah dengan publikator Kita akan tertinggal Dengan pesaing-pesaing kita Akhirnya tentunya Akan bisa Berdampak negatif dan buruk Tak ada di kita sendiri Dan akhirnya tujuan Mencapai kebebasan yang siap Akan tertunda guys Tentunya kalian gak ingin Seperti itu kan Lihat, makanya Kalian harus berfikir seperti itu Jangan setengah-setengah Next, apa yang bisa kita lakuin Yang lakuin adalah Kalian mulai nih Mulai Berfikir untuk Menahan Hutang Kalau kadinya Kalian berhutang Untuk hal lainnya penuhi Misalnya penghasilnya Kalian Masih tetap Atau segitu-segitu aja Kalian hutangnya terlalu banyak nih Ya tentunya kalian gak akan kaya Kalian akan terus Masuk ke dalam jurang Perangkap Finansi yang sangat sulit Untuk kalian luar Sebenarnya kalau udah begini Yang bisa kalian lakukan Kalian harus disiplin Kalian harus disiplin Untuk bisa menahan Ego kalian Untuk membelanjakan Sesuatu yang gak penting Yuk Kalian mulai menahan diri Kalau ngomong penghasilan kalian sendiri Belum naik Mudah Kalian tunggu dulu Keinginan-keinginan Belanja yang gak penting Dengan menekan hutang Mungkinnya Kalian akan memiliki ruang Lebih bagus Untuk bisa Lebih Terbebas Dari jarak hutang Dan terbebasan dengan Secara kalian sendiri Atau sedikit Mulai Jadi kalian bisa improve Saving kalian Untuk hal-hal yang lebih bermanfaat Selanjutnya 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 Kalian bisa melakukan Diferifikasi Portofo Investasi Contohnya Kalau kalian tadi Sudah punya investasi Dari sisi properti Ataupun emas Ataupun sebagai pekerja Kalian sudah dilibatkan Dalam BPJS Walaupun Asuransi Misalnya yang kalian sudah ikut Kalian berpikir Bahwa kesemuanya itu Akan cukup aman Untuk bisa Memfabilitasi Atau menyindungi Kebutuhan kalian ke depannya Itu soal besar Masih ada Pasti akan ada Risiko-risiko ini Misalnya contohnya emas Ada risiko Untuk turunnya harga Pasti akan ada Risiko juga penurunan Dalam investasi kalian Kemudian property Bisa saja nih Harga rumahnya Tidak naik-naik nih Nah misalnya kalian juga butuh Modal atau uang cash Kan rumah juga butuh waktu Untuk bisa dijual Nah butuh waktu itu Butuh proses Jadi langsung Kalian akan mendapatkan Uang cash juga Nah kalian harus berpikir nih Kira-kira investasi apa yang menarik Nah salah satunya Investasi saham Nah saya kasih kalian contoh yang menarik Kalian tau gak Kemarin Saham aplikasi webminar Yaitu Zoom Di Amerika Harganya naik sangat tinggi sekali Kenapa bisa begitu Karena dimana Orang yang Menggunakan aplikasi webminar Ketika masa wifi itu sendiri Ketika terjadi pandemi COVID-19 Sangat tinggi sekali guys Nah dengan naiknya traffic Naiknya penggunaan Di estimasi pendapatan Dari aplikasi Zoom webinar ini Akan sangat Sangat besar Kenapa Karena berasal itulah Harga sahamnya naik Sangat tinggi sekali Untuk all time high Atau harga Level harga yang baru Kalian bisa bayangkan Kalau kalian Investasi Saham di Beberapa Perusahaan yang memiliki Potensi cukup bagus Dari sisi Kondisi ekonomi Atau bisnis Yang sedang berjalan saat ini Pasti kalian akan mendapatkan Yang namanya Capital gain Atau kenaikan harga saham Selisih Dari harga beli Dan harga jual kalian Nah untuk itulah Disini sangat penting Sangat pentingnya Kalian Berinvestasi Dari sisi Diversifikasi Usaha saham Di investasi saham Karena kalian akan mendapatkan Keuntungan Ketika kalian Sudah mulai Bisa menemukan Perusahaan Atau saham-saham Yang memang bagus Yang sesuai dengan Kondisi dari ekonomi Dan misi yang sedang Dijalaminya Tentunya ini juga Sangat berubah Juga dengan Kebebasan finansial Kalian Untuk mencapai Sebagai orang yang Sukses Secara Finansial Dan kalian Kita juga berharap Sama-sama berharap Kalau kalian bisa melakukan Sukses support Kodifikasi Tujuan kalian yang Kalian sebenarnya Rencanakan di Langkah-langkah awal tadi Yang sudah Kita sama-sama Dan saya juga Jelaskan kalian Kita akan Berhasil Percapan Oke guys Itu dulu vlog Berani Berinvestasi Bersama CGS Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe channel youtube kita ya Oke guys Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal